Intro Sebelum menonton video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe Agar channel Salva Health bisa terus berkembang Sehingga lebih banyak teman-teman semua yang bisa terbantu untuk sembuh dari penyakit sinusitis Ya baik ya, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi ya sahabat Salva Health Dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya oke Baik, salam sehat untuk kita semua oke Baik ya, jadi di pagi hari ini saya ingin berpesan kepada teman-teman semua Kepada sahabat-sahabat semua untuk selalu tetap menjaga kesehatan ya oke Ya karena di era pandemi ini ya, kesehatan kita itu adalah Ya segala-galanya lah, jangan sampai kita itu gampang sakit ataupun mudah sakit ya Nah kemudian saya bekerja di salah satu perusahaan Saya juga sebagai atasan setiap pagi saya membriefing ya anak buah saya untuk tetap selalu menjaga kesehatan itu ya Jangan sampai kita itu sakit ya Jadi kita itu harus evaluasi ya, evaluasi diri Dalam satu tahun itu kita itu sakit berapa kali dan itu kenapa gitu kan Ya seringkali kan orang itu ya berbicara gitu kan Kalau misalkan dia sakit itu pasti berstatement bahwa ya siapa yang mau sakit gitu kan ya Nah oke, siapa yang mau sakit ya Seringkali orang itu ya menyamakan antara sakit itu dengan kecelakaan ya oke Sakit itu tidak sama dengan kecelakaan ya oke Sakit itu ya kita sendiri yang apa namanya yang bertanggung jawab ya Jadi kita evaluasi kenapa kok kita sakit oke Ya orang itu sakit itu ya kurang lebih karena tiga hal yaitu karena makanan, karena minuman, karena udara Jadi evaluasi apa yang kita makan, apa yang masuk ke dalam tubuh kita gitu kan Ya kalau misalkan kita punya radang tenggorokan ya Ya tiap pagi kita kurangi makanan-makanan yang bergorengan ya Paling bagus itu makan tiap pagi itu yang memiliki kandungan air itu yang tinggi itu Sayuran, entah itu sop atau apa gitu kan ya Nah kemudian di dalam buku Unlimited Power ya karya Anthony Robbins itu dijelaskan ya Bahwa manusia apabila makan dengan kandungan airnya di bawah 15% itu sama dengan penuh diri ya Manusia itu boleh makan banyak apabila kandungan airnya itu 85% ke atas oke Ya manusia itu boleh makan banyak apabila kandungan airnya itu 85% ke atas ya oke Ya jadi sejauh ini saya selalu evaluasi ya Dalam satu tahun itu saya itu sakit berapa kali Dan Alhamdulillah memang dari beberapa tahun kebelakang itu saya Alhamdulillah selalu sehat Saya tidak pernah sakit ya karena saya selalu menjaga tiga hal tersebut ya makanan, minuman dan juga udara Kemudian saya menerapkan pola hidup sehat ya Jadi seminggu sekali saya mengkonsumsi multivitamin Kemudian setiap pagi saya selalu jogging itu 10 menit oke Olahraga itu penting ya Banyak orang yang bilang gitu kan Wah saya nggak ada waktu itu, nggak ada waktu Saya libur itu satu minggu cuma satu kali itu, nggak ada waktu lah Ya itu seringkali orang itu beralasan seperti itu Padahal kalau kita mau mengatur waktu detail itu gampang ya Ya terapkan saja seperti saya gitu kan ya Jadi setiap pagi itu saya cuma jogging 10 menit yaudah Kemudian setiap minggu sekali saya multivitamin ya Alhamdulillah sampai sejauh ini saya selalu sehat ya Alhamdulillah saya selalu diberi kesehatan oke Ya kemudian ya ya jaga kesehatan kita Karena kalau apa ya Kalau kita sakit itu ya jangan menyalahkan wah siapa yang mau sakit gitu ya Tapi evaluasi kenapa kok kita sakit gitu ya Ya itu makanan, minuman dan juga udara gitu ya Nah kemudian ya apa Semenjak saya rutin melakukan irigasi nasal saya ya hampir tidak pernah lah Alhamdulillah tidak pernah yang namanya pilak kemudian ya sapi apa Ya pilak batuk tidak pernah padahal saya adalah pekerja lapangan ya oke Ya jadi bagi teman-teman yang juga pekerja lapangan Rutinkan lah irigasi nasal ya belajar irigasi nasal ya silahkan belajar di channel Safa Health Di situ sudah sangat lengkap sekali bagaimana cara membuat larutan irigasi nasal dan juga teknik melakukan irigasi nasal ya Ya irigasi nasal itu nyaman, aman ya Ya jadi kalau misalkan kita itu rutin irigasi nasal kita itu insya Allah akan terbebas dari berbagai penyakit pernafasan ya Mulai dari pilak, sinus, polip, kemudian patuk itu ya Alhamdulillah kita tidak akan terserang ya Ya kemudian ya jangan lupa untuk selalu rutin olahraga Cukup jogging 10 menit setiap pagi dan multivitamin minimal seminggu sekali ya Ya itu salah satu tips atau usaha yang bisa kita lakukan agar kita itu selalu sehat ya Ya jadi yang bisa membuat kita sehat itu bukanlah obat oke Yang bisa membuat kita sehat adalah food supplement atau multivitamin dan gaya hidup oke Itu ya ya jadi mungkin apa ya ya cukup sekian tips dari saya Ya saya harapkan teman-teman semua untuk selalu menjaga kesehatan oke Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Baik